Seorang pejalan kaki tiba-tiba berjatuh. Setelah melihatnya, seorang pemuda bernama Yuksuan segera memberinya pertolongan. Orang-orang pun mengerumuni dan memfoto kejadian tersebut. Ketika itu, seorang wanita muncul entah dari mana. Bangunlah, tiba-tiba sebuah asap putih muncul. Dan arwah orang itu keluar dari tubuhnya. Gadis itu membuka catatannya, melihat catatan yang ada di dalamnya. Kemudian mengkonfirmasi penyebab kematian orang itu. Melihat tubuhnya sedang berusaha diselamatkan. Orang itu tidak percaya, sampai mayatnya dibawa pergi oleh ambulans. Ia masih tidak rela untuk berpisah dengan gadis itu. Tentu saja, gadis itu bukanlah arwah orang yang telah meninggal. Melainkan seorang malaikat, yang bertugas menuntun arwah orang meninggal. Yuksuan melihat handphonenya. Gawat, sudah mau telat. Ia membawa tasnya lalu berlari. Si malaikat melihatnya berlari pun bergegas menghindar darinya. Namun karena jaketnya tertinggal, ia pun lari balik lagi. Saat itu, ia berlari menembus tubuh si malaikat. Menjatuhkan buku catatannya. Ada apa ini? Biasanya, ketika manusia dan malaikat saling berkontak. Tidak akan terasa apa-apa. Apakah Yuksuan berbeda? Si malaikat tidak ambil pusing. Lalu mengunjungi supermarket untuk nonton opera sabun. Saat sedang asik nonton, catatan kematiannya tiba-tiba mengeluarkan sinar. Yah, beginilah nasib menjadi karyawan. Ia dengan setengah niat membuka catatannya. Ada seorang gadis yang akan meninggal. Segera ia teleportasi ke tempat kejadian. Ia pun melihat seorang wanita sedang berdiri di tepi balkon. Sedangkan ada seorang pria yang dengan paniknya berlari. Kamu lagi? Apakah kau detektif Conan? Tiap kali ada orang meninggal, selalu saja ada kamu. Yuksuan pun segera berlari menuju pinggir balkon. Mengulurkan tangan pada gadis itu. Kalian berdua sedang syuting opera Korea, kah? Aku sedang sibuk tahu. Penghinaan terhadap pemerintah adalah tindakan yang fatal. Bahkan Tuhan pun tidak merestuinya. Tiba-tiba angin bergemuruh. Buku kematian si malaikat tiba-tiba memancarkan sinar kemasan. Catatan kematian gadis itu. Bertukar-tukar dengan Yuksuan punya. Di saat yang sama, catatan itu tiba-tiba bergetar hebat. Tak mampu mengenggamnya, buku itu pun terjatuh. Percaya atau tidak, ia dengan sekejap berhasil menangkap catatan itu lagi. Namun keduanya masih terus bertukar. Siapakah yang pada akhirnya akan menang? Selagi si gadis lengah, Yuksuan mendorongnya ke dalam balkon. Namun dirinya malah terjatuh keluar. Malaikat itu mendongatkan kepala, dan... Mereka pun bertatapan. Demi melindungi dirinya, si malaikat pun menyelamatkan Yuksuan. Namun saat itu sebersit cahaya putih terpancar. Buku yang tergeletak di jalan pun seketika hilang. Awan mendung pun pergi. Sedangkan keduanya pingsan di atas sebuah mobil. Dan dibawa ke rumah sakit oleh guru mereka. Setelah si malaikat siuman, ia melihat Yuksuan sedang menatapnya. Kamu sungguh tidak apa-apa. Dia bisa melihatku. Sungguh, malaikat itu merabah dirinya sendiri. Ia menjadi nyata. Ini gawat. Ia pun panik dan lari mondar-mandir dengan kaki telanjang. Yuksuan pun hanya bisa mengikutinya. Setelah semuanya terjadi, ini memang kesalahannya sendiri. Ia harus bertanggung jawab hingga akhir. Gadis itu berkata bahwa ia tinggal di surga. Yuksuan takut dan mengira bahwa otak gadis ini telah korslet. Saat itu juga, Si malaikat melihat seniornya berada di seberang jalan. Kak! Sebuah mobil melintas. Seniornya itu pun sekejap berpindah ke depannya. Melihat ada malaikat yang berubah menjadi manusia. Sang senior pun tercengang. Namun yang lebih tercengang adalah Yuksuan. Melihat si wanita berbicara dengan angin. Apakah wanita ini masih waras? Tanpa bilang apa-apa, ia langsung membawa si wanita. Pergi menemui polisi. Menghadapi pertanyaan dari polisi. Si malaikat tanpa berpikir pun menjawab bahwa namanya adalah Sopi. Setelah polisi menulis namanya, Yuksuan berniat untuk meninggalkannya. Namun saat akan berdiri, lengannya ditarik oleh Sopi. Jika kamu pergi, bagaimana aku bisa kembali menjadi malaikat? Tak bisa apa-apa. Yuksuan pun membawanya pulang. Namun, apapun tidak bisa dikerjakan olehnya. Ia hanya bisa pakai suntik dengan menusuk-nusukannya. Saat tali sepatu lepas, ia hanya bisa minta bantuan dari Yuksuan. Ia masih ingin menjadi seorang malaikat yang baik. Namun sang senior memberitahu Sopi. Mungkin karena dirinya memprediksi kematian manusia. Lalu pergi menyelamatkan Yuksuan yang seharusnya meninggal saat itu. Ia pun berubah menjadi manusia. Namun ini bukan kali pertama Sopi menyelamatkan manusia. Tak lama sebelum itu, ia pernah menyelamatkan Yuksuan. Melihat bahwa ia akan segera menabrak pejalan kaki. Yuksuan segera mengerem motornya. Walau gesekan ban dan jalan telah memunculkan percikan api. Masih saja sia-sia. Dan ia akan segera menabrak orang itu. Namun saat itu, semuanya tiba-tiba berhenti. Kentang yang dibawanya pun melayang di udara. Kemudian muncullah Sopi di sana. Melihat-lihat Yuksuan yang terdiam. Ia pun menarik mundur si pejalan kaki. Kemudian menghilang. Setelah itu, semua kembali normal. Sopi berhasil mengamankan insiden tersebut. Lalu, benarkah karena ia menyelamatkan Yuksuan lalu menjadi manusia? Apakah bila dirinya yang meninggal, baru bisa berubah menjadi malaikat kembali. Mengetahui ada kesempatan ini. Dan melihat ada sebuah truk yang melintas di depannya. Ia pun memutuskan. Melepas payung di tangannya. Dan berjalan mendekati truk itu. Lah, kok aku belum meninggal? Sopi memalingkan pandangannya. Ternyata adalah Yuksuan yang sedang mencarinya. Hei, kau gila ya? Kau gila jika ingin mati. Bukan saja percobaannya gagal. Ia juga dimarahi oleh Yuksuan. Sopi pun membalas ucapannya. Namun karena hidupnya bergantung pada Yuksuan. Ia pun akhirnya mengalah. Hari itu, keduanya pergi membeli baju. Lalu mereka bertemu dengan pencuri. Tanpa basa-basi, Sopi langsung mengejarnya. Sampai ke gang di pojokan jalan. Pencuri itu mengambil batang kayu dan siap memukulnya. Sopi pun menggerakkan jari tangannya yang mungil. Dan batang kayu itu seketika terbang. Selagi lengah, Yuksuan pun memeluk si pencuri. Setelah bertarung, pencuri itu pun berhasil dijatuhkan. Sang korban pun juga datang dan menghajar pencuri itu. Hei kawan, berani juga kamu merampok seorang polisi. Namun saat Yuksuan kembali, Sopi telah tertidur. Apakah ini konsekuensinya? Waktu berlalu begitu cepat, Yuksuan pun pindah sekolah. Saat Sopi sedang bekerja di toko kue, ia mendengar seorang pembawa acara televisi bertanya. Lalu langsung menjawabnya. Dan ia menjawab dengan benar. Ia juga berkata bahwa dirinya tidak pernah membaca buku. Namun wanita di sebelahnya tidak percaya. Lalu mengeluarkan PR matematikanya. Semua soalnya sangat sulit. Jika kau punya keahlian, maka selesaikanlah. Tak disangka, tanpa berpikir pun. Sopi pun dalam hitungan menit berhasil menulis semua jawabannya. Dan yang paling penting, semuanya benar. Sang nenek menyadari bahwa gadis itu memiliki talenta. Lalu segera berbincang dengan Yuksuan. Ingin mengirim Sopi untuk bersekolah. Namun kemampuannya yang melebihi batas itu. Apakah benar-benar bisa lulus dengan tenang? Apa yang harus dilakukan si malaikat yang telah menjadi manusia itu? Agar bisa mengembalikan identitasnya, drama ini berasal dari Korea, yang berjudul, High School Love. Bila kawan-kawan tertarik, bisa nonton versi lengkapnya, Yah Gelombang.